hai semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channelnya saya hari ini teman-teman saya beserta suami dan anak-anak mau belanja mingguan kembali nah ini beda dari sebelumnya ya teman-teman ini belanjanya kita agak banyak untuk stok dua minggu ke depan seperti biasa ya teman-teman saya belanjanya kalau siang-siang atau pagi-pagi itu di pasar Mega Legenda ini pasarnya yang dekat-dekat aja dari rumah Oke teman-teman ikutin keseruan kami ya kita udah sama aja sekarang kita mau beli lauk-lauk ya Hai enak-tengah tirutusch berapa 25 gonggong 35 100 90 eh eh ini orang ini 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 aduh jangan sayang 1.001 on mana lagi udah jadi teri ya teri bang mana yang udah dipupas yang itu belum yang 12 yang ini teri medan ya udah enak ini ya bang ini ya ini berapa setengah on aja setengah on aja bikin dulu ya iya bapak sayang kalau nyat bapak 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 apa hei beli sayur dulu Biasa ya teman-teman Saya tuh beli sayurannya Di tempat langganan Di abang ini ya Belinya disini Lumayan lengkap ya teman-teman Ini dia teman-teman Sekarang kami udah sampai di rumah Sekantong ini yang dibeli ya teman-teman Bagian bawahnya itu Yang protein hewaninya Dan yang bagian atas bumbu-bumbu Sama sayuran Oke nanti saya Bongkar dulu ya Nah seperti ini ya teman-teman Belanjaan saya hari ini Ini udah saya Simpan di setiap boxnya Sesuai porsi masaknya Untuk yang lauk-lauknya ya Kemudian Yang untuk sayur-mayurnya Udah saya alasin sama Tisu Teman-teman ini belanjaan saya Tadi itu total Keseluruhannya Rp321.000 Itu untuk stop kami Sekeluarga Selama 2 minggu Kedepan ya teman-teman Itu udah termasuk sayur-mayur Bumbu seperti cabai Bawang Tomat Rempah-rempah Ada lauk-lauknya juga ya teman-teman Oke teman-teman Kita mulai dari Bumbu-bungunya dulu ya Oh iya teman-teman Tadi kan kami beli Ini semua itu di 5 tempat Di tempat sayur itu totalnya Rp167.000 Di tempat beli udang Beli kerang dan beli gonggong Itu Rp73.000 Kemudian beli ayam Rp39.000 Kemudian beli ikan lagi Itu Rp20.000 Dan beli ikan asin Dan ikan teri itu Tadi totalnya Rp22.000 Oke teman-teman Sekarang kita mulai Dari bawangnya Nah ini saya beli Bawangnya Ini ada 3 macam bawang ya teman-teman Ada bawang bombay Bawang merah Dan bawang putih Bawang putihnya saya beli setengah kilo Bawang merahnya saya beli setengah kilo Bawang bombaynya saya beli Dua buah aja Cara penyimpanannya Cukup diletak di tempat seperti ini Dan kita letak di suhu ruangan Atau tempat penyimpanan bumbu Seperti biasa ya teman-teman Tidak harus di kulkas Kemudian Tadi saya beli Rempah-rempah ya teman-teman Ada jahe Jahe merah Jahe putih Kemudian ada juga serai Ada dalam kuas Ada kunyit Ada kencur juga Cara penyimpanannya Saya masuk di dalam Kontainer seperti ini Kemudian saya kasih sedikit air Jadi Bumbunya itu ya teman-teman Usahakan terendam ya Dan nanti kita simpan di dalam Kulkas ya teman-teman Di chiller Bukan di freezer ya Nah untuk serainya Ini teman-teman Serainya Saya potong-potong Seperti ini Tadi beli Tiga batang ya Yang besar Jadi saya potong-potong Menjadi dua Seperti ini Kemudian saya Masukkan di dalam Box seperti ini ya teman-teman Ini mau saya simpan Di dalam kulkas Di bagian chiller juga Ini saya juga beli Ada jeruk sampel ya teman-teman Saya masukin di sini Saya gabung aja Gak apa-apa Nanti saya simpan juga Di dalam chiller Nah terasi ini Saya simpan di tempat bumbu Tapi saya simpan di dalam Kulkas juga ya teman-teman Di chiller Ini saya beli terasi yang Koin seperti ini Ini satunya Ini seribuan ya teman-teman Saya juga beli Kentang ya teman-teman Ini saya beli Kentang Kentang medan Kalau di sini itu Ada kentang medan Ada kentang cina Tapi saya lebih Pilih kentang medan Katanya kalau kentang medan Itu lebih bagus Airnya gak terlalu banyak Nah ini saya beli Setengah kilo ya teman-teman Ini harganya Rp 9.000 Ini saya simpan Di luar kulkas ya Tempat saya dekat Saya menyimpan bumbu Seperti bawang merah Bawang putih Dan bawang bombay Nah selanjutnya Saya beli tomat Tomatnya ini 1 kilo Saya beli Rp 12.000 Ini tomatnya Gak muat ya teman-teman Jadi saya gabungin Di tomat hijau Tomat hijaunya Saya beli Rp 3.000 Sama okra Sama okra itu Rp 2.000 Tiga buah Tapi saya lebih suka Simpannya di dalam kulkas Karena untuk jangka Waktu lama ya teman-teman Itu ya Seminggu lebih Jadi lebih awet Di dalam kulkas Tapi Ini saya alasin Sama tisu Nanti akan saya tutup Lagi sama tisu Angkanya Saya petik ya teman-teman Biar gak gampang busuk Ini akan saya simpan Di dalam kulkas Selanjutnya Saya juga beli Cabai merah Ini cabai merah Atau cabai keritingnya Saya beli Setengah kilo Ya teman-teman Kalau kami itu Kuat makan cabai ya teman-teman Kebetulan suami saya itu Lebih suka Pedas-pedasan ya teman-teman Gitu Jadi Beli cabainya itu Harus banyak Ini saya beli Setengah kilo Harganya Rp 22.000 Satu kilonya itu Rp 44.000 Ya teman-teman Dan tempatnya Saya alasin Sama tisu juga Nanti akan saya tutup Lagi sama tisu Gitu Ini akan saya simpan Di dalam kulkas Jangan lupa Sebelumnya Tangkanya itu Dipetik ya Biar gak gampang busuk Kalau ada yang busuk-busuk Teman-teman Buang aja Gitu ya Selanjutnya Ini saya beli Juga Daun seledri Sama daun bawang Daun bawangnya Saya potong-potong ya teman-teman Supaya Muat disini Di tempatnya ya Nah tempatnya ini Saya alasin Sama tisu Dan nanti akan saya Tutup lagi sama tisu ya Dan bagian bawahnya itu Jangan teman-teman buang ya Itu teman-teman bisa Tanam kembali Gitu ya teman-teman Nah kalau teman-teman Mau Daun bawangnya itu Lebih awet Teman-teman cuci terlebih dahulu Daun bawangnya Kemudian potong-potong Kemudian masuk dalam freezer Sebentar Kemudian di puncang-puncang Kemudian masuk lagi dalam freezer Seperti itu ya teman-teman Katanya lebih awet ya Tapi saya belum pernah coba gitu ya teman-teman Nah ini saya gabungin aja ya teman-teman Di dalam box seperti ini Boxnya lebih besar dari sebelumnya Ini ada brokoli Ada kembang kol Ada wortel Saya beli wortel lokal ya teman-teman Ada terong umum Ada ini mentimu Sisa minggu lalu Ada sayur budis Nah boxnya ini Saya alasin sama tisu Dan nanti akan saya tutup kembali Sama tisu Ini saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman Di bagian chiller Kemudian di box selanjutnya Ini boxnya juga besar Ini ada sawi chai sim Udah saya potong-potong ya teman-teman Biar muat di boxnya Kemudian ini ada Pop choy Atau sawi daging gitu ya teman-teman Ini saya gabungin aja Dan tempatnya jangan lupa Dialasin sama tisu Ini akan saya simpan di dalam kulkas Di bagian chiller juga Nah ini box selanjutnya Ini sisa dari belanjaan minggu lalu ya teman-teman Ini ada Kubis atau kol Dan ada labu siam Ini jangan lupa juga Ini tempatnya dialasin sama tisu Nah untuk selanjutnya teman-teman Ada protein nabatinya Untuk protein nabatinya Saya hanya beli Tempe sama tahu Tempenya kebetulan yang adanya Di tempat saya beli Itu Yang ini ya teman-teman Ini Dua ini 7 ribu Teman-teman agak besar ya Biasanya itu ada Dua yang kecil 5 ribu ya teman-teman Kemudian saya juga beli tahu Tahu putih Ini tahunya ada tahu Jawa Biasanya saya beli tahu Cina ya teman-teman Yang ukuran Seribu yang besar ya teman-teman Satunya Ini seribunya 4 Jadi saya beli cuma 8-2 ribu Untuk cara penyimpanannya Cuci terlebih dahulu tahu Kemudian teman-teman Kasih air Dan sedikit garam Airnya air galon aja ya Dan nanti ini akan saya simpan Di dalam kulkas juga ya teman-teman Di bagian cilar Termasuk tempenya ini ya Selanjutnya Selanjutnya Ini saya juga beli telur Tadi telurnya itu beli 2 box Satu boxnya itu isinya 10 Dan harganya itu 15 ribu Untuk satu boxnya ya teman-teman Saya beli 2 box Ini tempatnya tadi sama-sama Tempat beli sayur ya teman-teman Nah selanjutnya Saya beli ikan asin Ini ikan asin favoritnya sinopal ya teman-teman Walaupun saya masak pedas Nopal tetap suka gitu ya Ini saya beli ikan asin peda Ini harganya 15 ribu Tiga ini ya teman-teman Ini saya alasin sama tisu Dan nanti akan saya simpan Di bagian cilar Di kulkas juga ya Selanjutnya Ini saya beli ikan teri Ikan terinya Ikan terinya seperti ini Yang kecil-kecil Seperti ikan teri medan ya teman-teman Tapi kata abangnya Ini bukan ikan teri medan ya Nah harganya ini Setengah on Saya beli 7 ribu Ini akan saya simpan di kulkas Di bagian killer juga ya Kemudian Saya tadi beli Yang ini Di satu tempat ya teman-teman Ada udang Ada kerang Ada gonggong Nah Gonggong itu seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya rebus Sebelumnya sudah saya cuci bersih Saya sikat Kemudian saya rebus Ini nanti akan saya masak ya teman-teman Nah ini satu kilonya itu 35 ribu Ini mau saya langsung masak Jadi Tidak saya simpan di freezer Selanjutnya Ini ada udang Udangnya ini Saya beli Tadi yang bagian Ada 100 ribu Satu kilonya Ini tampak kepala Besar ya teman-teman Seperti ini Ini sudah agak Keras ya Sementara saya menyiapkan Semua ini tadi Semuanya ini Seperti udang Ayam Dan ikan itu Saya simpan Di freezer dulu Biar tidak busuk ya Nah ini udangnya Tadi saya beli Budgetnya 25 ribu Segini ya teman-teman Satu kilonya itu 100 ribu Ini akan saya simpan Di freezer Selanjutnya Ini ada kerang Kerangnya Sudah saya cuci bersih Sudah saya sikat-sikat Ya teman-teman Satu kilonya itu Harganya 25 ribu Tapi saya beli Setengah kilo aja Dikasih sama abangnya Itu 13 ribu Ya teman-teman Nah sudah saya rebus Ini Kemudian Nanti mau saya simpan Di freezer dulu ya Tidak saya masak langsung Mungkin besok Atau dusanya Selanjutnya Ini ada ayam Tadi beli ayamnya ini Harganya 39 ribu Saya beli Satu ekor Ayam Yang ukurannya Sedang ya teman-teman Dan setengah Dada Ini totalnya Semuanya ini 39 ribu Nah ini Sudah saya simpan Di dalam box ini Ini untuk Satu porsi masak Dan ini juga Untuk Satu porsi masak Ya teman-teman Sudah saya cuci bersih Kemudian Mau saya simpan Di dalam freezer Selanjutnya Ini saya juga Beli ikan segar Ya teman-teman Ini ikan kembung Kata abangnya Ikan kembung Satu kilonya Itu Harganya 50 ribu Tapi kami Beli tiga Ini ukurannya Besar ya teman-teman Seperti ini Nah ini Sudah saya cuci bersih Nanti mau disimpan Di freezer Ini tadi belinya Itu 20 ribu Ya teman-teman Tiga ini Selanjutnya Ini ada Sisa dari Stok Stok minggu lalu Belum sempat Saya masak Ya teman-teman Ini ikan selar Ada tiga buah Ini Nanti kita simpan Juga di dalam freezer Ini sengaja Saya keluarin Ya teman-teman Oke teman-teman Sekian video dari saya Semoga videonya Bermanfaat Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman Semua Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua yang sudah menonton video saya Sampai selesai Oh iya teman-teman Untuk totalnya Jumlahnya Dan barang-barang apa saja yang saya beli Di minggu ini Jangan jadi patokan ya teman-teman Setiap keluarga Setiap daerah itu Harganya berbeda-beda ya teman-teman Dan kebutuhan kita pun juga berbeda-beda Terima kasih banyak Sudah menonton video saya sampai selesai Jangan lupa Jika teman-teman suka videonya Like, share, dan subscribe ya Agar saya lebih semangat Bikin video dan vlog selanjutnya Kalau ada salah-salah kata Mohon dimaafkan ya teman-teman Oke teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax